Semoga yang menonton video ini akan menjadi peternak ayam yang sukses Amin Halo, ketemu lagi kita di channel Kandang Sambilan Bahasan kali ini tentang mitos atau fakta Anak ayam yang dihasilkan dari babon yang baru pertama kali bertelur itu tidak bagus Babon atau dere yang baru pertama kali bertelur itu kalau orang Jawa istilahkan babon tembean Peternak ayam bangkok biasanya telur pertama dari babon tembean ini tidak dipakai Atau istilahnya mereka buang telur Alasannya beragam Ada yang menyebut jika Anak ayam dari babon tembean ini tidak bagus dari segi postur Dan Sisi kesehatan Jadi mudah sakit mungkin seperti itu ya Ada juga yang menyebut Babon tembean ini kurang ahli dalam merawat dan mengasuh anak-anak ayam Jadi telur pertama mereka itu tidak ditetaskan Bahkan sampai 3 kali setelah 3 kali baru ditetaskan Ada juga yang sengaja tidak menetaskan telur pertama dari babon tembean ini Dikarenakan sedekah bumi atau Atau rasa syukur karena babonnya bertelur Itu tadi beberapa alasan kenapa telur pertama dari babon tembean itu jarang dipakai atau tidak ditetaskan Dan itu biasanya terjadi di kalangan para peternak ayam bangkok Bagus atau tidaknya Anak dari telur pertama babon tembean itu Tergantung tujuannya Jika itu untuk konsumsi Semua jenis ayam saya rasa bagus ya Untuk tujuan lain tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya Pakan Pakan ayam Dan juga Cara merawat anak ayam itu sendiri Hasilnya tentu saja berbeda Namun dari pengalaman saya beternak ayam Anak ayam babon tembean itu berukuran lebih kecil dibandingkan dengan anak ayam babon yang telah berumur Ukuran ayam bangkok yang kecil tentunya tidak diharapkan oleh para peternak ayam bangkok Akan tetapi seperti yang tadi saya bilang Tentunya juga dipengaruhi oleh pakan ayam Peternak ayam bangkok Memformulasikan Pakan ayam sedemikian rupa untuk menghasilkan Ayam bangkok yang tadinya berukuran kecil Bisa menjadi besar Dan kiat-kiatnya tentunya Sudah banyak di youtube ya Itu tadi sedikit gambaran dari saya Tentang Mitos atau fakta Anak ayam babon tembean itu tidak bagus Bagaimana menurutmu Isi jawabannya di kolom komentar Beserta alasannya ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Salam Ternak Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax